Kau hidah ini, walah umpama wong Israel kagelam ngamal, kehidupan ini tidak rusak. Ternyata tetap uradhamal. Wain asaktum falaha, pelaku kejahatan, maka kejahatan itu menjadi miliknya. Dan konsekuensi logis, balasan kejahatan akan menimpa mereka. Nikilah kembali ke perjalanan kejahatan orang Israel yang kedua. Kerajaan Israel suatu saat akan tumbang. Karena sistem itu sistem jahat. Dan ini penggalan yang ketujuhnya, enam nomor tujuh ini, enam. Yang pertama. Ini tentang moral, saya yakin panjang bisa meneruskan pikiran-pikiran tentang kebaikan. Bapnokomawan, betul-betul yang ketujuh itu. Jangan kan dipunakan ketigna, dulantin yang sangoni. Asa Jumlah, dikipunakan ketigna, nyong magang lurah, ya orang itu milihnya. Sangoni, kebaikan itu kan kembali ke kita. Nikilah, kongidai ini. Ini orang kepingin jadi Israel. Ini jadi Yahudi ya. Berilah dengan mengharapkan balasan yang lebih banyak. Ini dilarang Allah nih. Tak sih ya, ya orang perlu nanggu amplop luruh. Kalo bisa tahu merupakan sana kulo. Amplop tiba, kalau amplop tenang. Kondangan ya yang lu. Kira-kira panganannya orang mahir, amplop tiba. Ini kan mungkin menimpa kita, gak kan? Ini urung ngetikongidah ini. Ngetikongidah ya, ya ampok si jibah, gak? Menurut salaman, menurut cemplungnya ya kuwe. Ikhlas. Nah ini ku cemplungnya sing kibah. Tidak-idak salaman, tak sing dengen. Ini Allah perasa nih. Menurut orang liwati ayat ini. Ya orang duwe rumah, sahabat perasa. Nikulah Isan. Nggak. Pun penggalan ini rapung. Kita kembali ke perjalanan politik kerajaan Israel ini. Itu sih, panjang. Masih hampir satu jam. Nah ini. Tidak-sahabat perasaan Israel ini. Beratian singpeng tinduk. Nggak. Milo tenggeri ini buatan kejahatan yang kedua, yang akhir. Itulah siklus. Nggak. Marotain ini ku siklus. Nggak. Nggak. Jajah menalikannya teka. Apa wakdul akhirati. Janji. Hukuman kejahatan kang akhir. Ini jawabai ida. Ini disembunyikan. Ini adalah metode ida. Menyingkat bahasa. Karena tenggeri ini pun menonton. Fa'irah. Ja'a wa'adul ula. Ja'a wa'adul ula huma ba'asna. Nggak kan. Lihat ini pun menonton. Nonton lafal ba'asna. Tapi. Nggak. Menjenengan orang ngerti gramatika Arab. Ya. Tidak bisa dipahami. Naliko. Janji hukuman kejahatan yang kedua kali datang. Muka-muka Israel ini menjadi jelek. Muka kamu menjadi jelek. Ini sulit dipahami. Nah. Oleh karena itu. Metode Ijaz ini dipersingkat. Sehingga jawabai ida dibuang. Nggak dimunculkan. Fa'idha ja'a wa'adul a'hiroti. Ba'asna. Alaikum ibadal lana. Uli baksin sadin. Nah ini Israel era sekarang. Oke. Sehingga mau tengah ayat sadar ini. Menguasai konomi dunia. Menguasai anak-anak bangsa seluruh dunia. Wa'amdatna kum bi'amwali wa'banin. Ini sekarang kita menyaksikan. Nah ini. Dan ikilah. Janji Allah pasti terrealisasi. Ini. Sekarang kita sedang di era ini. Oke. Kapan menurut Allah kejahatan orang Israel atau Yahudi sudah berada di ajal. Allah mengutus hambanya yang lebih kuat. Allah pasti mengutus. Ini adalah hiburan bagi para da'i. Sehingga da'i terus memikirkan da'wah. Oke. Jadi yang memikirkan tentang siapa yang akan melawan Israel. Ini itu hukum Allah mungkin. Ketetapannya Allah. Dan ini adalah hiburan yang akan terrealisasi. Dan ini sudah dekat. Ini beru' menangi. Ini beru' menangi. Ini beru' kurang. Ini beru' diberi umur panjang. Yang insya Allah segat menangi. Karena kahwit tahun swidakro menduduki Palestina. Seperti pun pintu tahun. Swidakro tekan rong ewumon kan pun. Telung puluh walu. Seket. Seket walu. Orang patang walu walu. Empat lapan. Empat lapan ditambah. Dua puluh. Enam lapan. Ini menurut. Para peneliti. Sikles kekuasaan. Ini tingkat bangsa. Bukan tingkat dunia. Ini tuh tiga puluh tahun ini sudah hancur. Oke. Tergantung. Pelakunya. Pelakunya pemainnya manis. Ini tuh bisa lebih. Tapi ini pelakunya kasar. Bisa kurang dari tiga puluh tahun. Wis njongkir balik. Contohnya di dunia partai. Oke. Jadi kan. Neksa ini dunia partai kan lebih kecil daripada. Ngalamin. Internasional. Ini tuh jangka waktunya separuh. Dari angka ini sudah terguling. Sudah diganti oleh partai yang dulu ditindas. Nah biasanya partai yang tertindas. Sinjur berkuasa. Ditolong Allah. Diberi izin oleh Allah untuk menguasai. Mereka terlena. Oke. Mereka lupa daratan. Mereka aruguan. Mereka dolem. Mereka korup. Lihat disinilah. Oke. Allah akan mengutus hambanya yang lain. Untuk mengalahkan gulungan ini. Perjalanan ini. Ini bantuan Bani Israel. Hukum ini kok idah alam. Udang-udang alam. Bukan hanya gulungan. Bukan hanya partai yang lebih kecil. Bani. Keluarga. Gak kan? Keluarga. Dan bisa kan sekolah-kolah keluarga yang jolim. Gak? Jolim. Menangkan di ewek. Wess. Serakah orang kena senggol. Oke. Ini. Ini orang suwi ini. Oke. Oras suwi. Karena makin yang berkuasa malah yang diseraka ini. Ini sudah menik udang-udang alam ini. Ini ini. Kulungan orang mengkuran. Ya orang paham. Kayak orang paham. Makna ihsan wau. Bisa rumangsa. Dikontrol Allah. Denk duwe. Berilaku-berilaku baik. Dan terhadap orang yang tidak baik pun. Kita bisa melakukan kebaikan. Karena yakin yang akan membalas kebaikan itu. Allah. Nah ini. Nah orang mengkuran. Badan paham. Hari ini sedang terjadi seperti itu. Oke. Israel dengan menggunakan bahasa lain. Yaitu bahasa negara Israel. Badan Bani. Israel. Oke. Tapi negara Israel. Oke. Seperti tadi. Ada pengamat yang mengamati. Israel adalah Amerika kecil. Dan Amerika adalah Israel besar. Dan menurut Dr. Fatiha kan. Yahudi di Amerika itu hanya 11%. Tapi yang menguasai ekonomi dan politik. Amerika. Ini yang sedang kita hadapi seperti itu. Kita sebagai penduduk bumi ya. Bumi di bagian Asia. Asia bagian Indonesia. Indonesia bagian Jawa. Jawa bagian tengah. Tengah bagian Kedu. Kedu bagian. Wanasabah. Wanasabah bagian. Ya peran-peran. Lebuh banget. Titik kecil. Tapi dengan luar biasanya manusia. Diciptikan Allah. Memang melebihi makhluk lain. Sehingga walaupun kita makhluk terkecil. Bisa menguasai dunia. Ini kan dunia. Tengah ini. Oke. Jenengang kepingin meruh Mesir. Ya Gini Muni. Kepingin meruh Mesir. Ya kan. Bah Google. Wisi gelurokna. Sehingga walaupun kita hidup di negeri. Mungkin yang tidak diperhitungkan. Kita melihat. Oke. Tentang merajalilannya. Orang-orang Israel yang sudah berbentuk Yahudi. Dengan sistem pengerusakannya. Bahkan kalau nanti maus. Bahwa karmak. Ini juga. Ahli filsafat. Yang digaji oleh Yahudi. Untuk menulis ideologi. Yang ideologi. Untuk menyesatkan umat Islam. Karena musuh Yahudi. Yang paling. Bebuyutan sepanjang zaman. Ini Islam. Ini. Ternyata karmak. Itu memang digaji oleh Yahudi. Untuk menulis ideologi. Sosialis itu. Oke. Di Indonesia. Juga kita menangi ada. Mungkin meyel. Pak. Meyel. Mereka untuk. Memperjuangkan ideologi. Itu meyel. Sengeyel orang Israel. Yuk di dunia pendidikan. Seperti tadi. Charles Darwin. Ini juga digaji oleh Yahudi. Untuk menulis sebuah kurikulum. Yang menyesatkan umat Islam. Dengan teorinya. Evolusi. Asli. Asli nih. Menusah sekang. Ketek. Jangan kan. Nek. Dulan meng Jawa Timur. Lewat. Lewat. Dalan manual. Nge. Seragen. Teng seragen. Ini kan. Unten. Tempat wisata. Sing. Patungnya patung. Ketek nge. Ketek nge. Patung evolusi. Nge kan. Nge. Nge juga dibiarkan. Nge. Bahkan. Nek sekarang. Itu sekolah-sekolah Islam. Seperti Sanawiyah. Nge. Atau Aliyah. Nge kurikulumnya juga Charles Darwin. Bahkan sekarang meningkat SD. Sudah ada. Kulocok ditakoni ibu-ibu. Pagi yai. Kulocok ditakon. Bripon bu. Nopolers. Nek. Menusan iku. Asli. Sekang ketek. Takon kulo. Nah. Bekon si bu. Kulocok ditakoni anak. Ini ku bingung. Nah. Anak kulo ini ku sekolah tengah SMP. Beli terus takon. Bok. Nge bener. Nek menusaskan ketek. Ya. Berloh. Ini orang ngerti kak. Kau nyotak takon kia ini dingin. Dan ini. Berarti jadi kia ini sekarang. Itu kudung ngerti biologi pak. Ini ku yakin. Oke. Jadi kia ini orang ngerti biologi takon ini anak ada sini ku. Ya bingung. Ya nyong bingung tak takon maning. Nge-tintek kiai sevelas. Kulung ngalami ini ku. Kiai sevelas. Sing terakhir muni. Sampanku menemukan dewek. Wong sampan bocah seneng sinau. Ini ku. Tentang beledek. Ini ku suara ini malaikat. Tak takok nanang kia ini ku bingung kabih. Niki jebul berdek. Niku listrik. Berarti kiai kan tetap kudut. Tafsiri orang kena jalan lentrok. Niki yakin. Niku. Perjalanan ini ku pengalaman. Niki inilah Yahudi. Cara ini menyesatkan. Cara ini ngenggok. Kau wakin. Aku memang berbagai cara. Akhirnya kurikulum seluruh Indonesia. Niku mau kadas niku. Nih rata jenang takon pak guru-pak guru. Gek. Nah gitu riri darwin. Ngerkulum merek kali. Ibu nilare sing takon. Ngeri leres. Kulung adan. Bu dijawab mawan peripun pak. Dari sisi nurani saja yang dah menolak. Niki. Dah menolak. Tapi belum ada. Sebuah lembaga. Dengan kurikulum Al-Quran. Biologi nih. Ya ayat-ayat Al-Quran. Di Al-Quran tidak seperti itu. Neteng surat pendek. Lakot holaknal insana fi ahsani takwim. Dari Allah menciptakan manusa. Niku ketbian wis gegah. Kar wis teyu. Ahsanu takwim. Niku bodinya. Itu yang terbaik. Takwim. Bentuk bodinya. Itu ahsan. Terbaik. Nah orang-orang itu. Nengan umpama ngerasa kurang gegah. Jejer pedos lanang. Niki. Wah ini gegah ya. Iru ngeya serasi. Lambeneya serasi. Niki. Meripat. Koping. Serasi. Jalan-jalan. Koping pedos. Karumata pedos. Nek denguni kacamata kan angel. Niki. Ibu-ibu nge. Nek dong ngerapadya. Eh yu rasanya. Ah tak jejerin duk matol. Niki. Wessikile cendok. Wah wakis gedean-gedean. 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 Jadi menurut informasi wahyu. Bahwa manusia dari dulu itu sudah asan utakwim. Tidak mengalami. Tidak mengalami. Buangi kemajan. Yur manusia purba. Setangan di dawa. Sikili dawa. Awake. Sendek. Yur rambuti. Arang-arang. Neng dawa. Orang hutan. Tapi sengaja ditulis. Oleh mereka. Dengan riset. Tenguh hutan-hutan. Riset ke negara-negara yang tua. Riset ke kota-kota tua. Dan mereka mengatakan. Inilah. Fosil. Berapa juta tahun yang. Lalu. Mereka foto. Mereka besarkan. Mereka rekayasa. Dengan teknologi. Seolah-olah. Ini manusia purba. Ini lah kebohongan-kebohongan. Yang diciptakan. Ini. Mereka besarkan. Pak. Berarti orang-orang. Ketika kurikulum. Ini orang-orang. Kurikulum. Ini orang-orang. Kurikulum. Kurikulum. Jadi serba. Mereka. Yang terbaik. Yang terbaik. Ketika kurikulum. Ini. 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 Yang dikeruk. Dari kekayaan alam. Yang mayoritas islam. Untuk menghancurkan. Kurikulum islam. Ini. Mereka orang islam. Perlu. Metode kurikulum. Ini. Kalian. Ditinjau. Dengan al-quran. Surat Anisa. Ayat setunggal. Ini. Allah. Menghentika. Ya. Ayulhan. Masutaku. Robakumul. Lati. Holakokum. Min. Napsin. Wah. Hidatin. Jadi. Allah. Menciptakan manusia. Dari diri yang satu. Nah. Dari kertak. Berarti kan. Diri yang kedua. Diri yang satu. Nabi Adam. Sepakat. Hadis. Ini. Katos. Niku. Dari diri yang satu. Berarti. Hawak. Niku. Makhluk. Cloning. Oke. Cloning. Niku. Kan. Membuat. Duplikat. Ya. Sama. Dengan. Aslinya. Dengan. Mengembangkan. Sel. Dengan. Vegetatif. Nge. Bukan. Dengan. Nopo. Njima. Ngo. Jangan. Ngetan. Biologi. Generatif. Nge. Bukan dengan generatif. Tapi vegetatif. Ternyata tengah hadis. Kulopadosi. Hawak. Ini diciptakan. Dari tulang rusuk Adam. Sebelah kiri. Berarti. Bahan. Untuk mengetlon. Hawak. Ini Allah. Mengambil. Sel-sel jaringan. Yang ada di tulang rusuk. Nge. Jadi. Quran itu. Luar biasa. Jadi. Manusia tercipta. Dari diri yang satu. Jadi dunia ada tiga manusia yang aneh. Yang keluar dari hukum umum. Pertama Nabi Adam. Tanpa ayah dan tanpa. Ibu. Hawak. Punya ayah. Tapi tidak punya. Ibu. Oke. Yang ketiga kalinya Nabi Isa. Punya ibu. Tidak punya. Ayah. Ini. 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 Yang sedang terjadi. Di dunia. Nah. Ini yang sedang kita tunggu. Ba'idha jawadul ahiro. Liya su'u wujuhakum. Nanti kalau janji Allah. Kerusakan Bani Israel. Yang akhir. Yang awal kan sudah dihancurkan oleh Hitler. Nah. Yang akhir. Bangkit lagi. Yahudi Israel. Tahun swidakro. Menduduki Palestina. Sampai sekarang. Kekuasaan makin mendunia. Di amwali wabhaninya. Makin terwujud. Nah. Kita bersama-sama menunggu. Nanti kalau Allah sudah mengutus. Ba'asna alaikum ibadal lana. Yang kalimat itu mestinya terletak di sini. Ya. Sebagian umat Islam. Ada yang menunggu. Ini. Imam Mahdi. Oke. Ada yang menunggu. Imam Ja'far. As-Sothik. Oke. Hontan. Ada yang menunggu yang lain. Ada yang berusaha. Menciptakan kekuatan. Melawan Yahudi. Ini ada. Seperti. Ahmadinejad. Ini tetap dipepet. Ini dipepet. Seperti. Presiden-presiden yang mencoba. Menciptakan nuklir. Ini kan. Ini terus dipepet. Ini. Terus. Entah siapa nanti yang akan dihutus Allah. Untuk bangkit. Ba'asna. Untuk bangkit. Melawan. Israel seperti itu. Nanti kalau Allah sudah. Ba'asna. Sudah. Mengutus. Hambanya. Yang. Uli baksin. Memilih kekuatan. Kalau orang Yahudi menguasai nuklir. Makin ya orang itu akan menguasai itu. Liasu. Uwujuhaku. Sampai-sampai. Wajah orang Israel ini menjadi jelit. Niki. Walah. Berarti ini kan ngeri banget nih. Ini sedang ditunggu nih. Nanti Israel akan mengalami ini. Wajah. Wajah Yahudi. Wajah-wajah Israel. Ini akan menjadi jelit. Liasu. Uwujuhaku. Mungkin karena ditampar oleh sebuah kekuatan dunia. Yang menampar tokoh-tokoh Yahudi yang eksploitatif nih. Yang arugan nih. Yang terus menciptakan penyesatan-penyesatan itu. Sehingga wajah mereka menjadi jelit. Atau memang nama mereka menjadi terpuruk. Seratus lebih organisasi mereka menjadi tidak laku. Semua anak bangsa tubat keluar. Dan akan memasuki organisasi yang benar. Yang in ah santum. Ah santum liang fusiko. Ini sebuah informasi yang sangat merikan. Berarti yang ditunggu Israel. Ini wajah yang jelit nanti. Sehingga nama mereka menjadi hancur. Wajah mereka menjadi tercoreng-coreng. Sehingga mereka nanti akan masuk Islam. Tapi menggunakan topeng. Persis saat dakwah pertama di Medina seperti itu. Ini gimbong munafek itu dari mereka. Ya ada yang mau bisa Islam. Seperti Abdullah bin Salam. Masuk Islam. Tapi Abdullah bin Ubaya bin Salul. Sebagai gimbong munafek nih. Masuk Islam. Tapi hanya menggunakan topeng. Ini sangat mungkin nanti kan seperti itu. Jadi Yahudi terpuruk. Hancur. Sudah tidak punya nama. Akhirnya menggunakan topeng. Ini lah strategi jahat-jahat mereka nih. Diungkap oleh Al-Quran. Oke. Sehingga kekuatan itu memaksa tokoh-tokoh Yahudi memakai topeng. Agar kelihatannya. Wajahnya kelihatan jelek. Mereka merayakan kelihatan jingkrak-jingkrak. Mereka merayakan kemenangan. Ini lah lihatan. Suatu saat. Tokoh-tokoh Israel akan mengalami wajahnya dirubah oleh sebuah kekuatan yang dibangkitkan oleh Allah untuk merusak wajah mereka menjadi jelek. Liyasu'u wujuh aku. Liyasu'u wujuh aku. Malah Israel tanpa saya gentayangan. Kita tengok agama kita kontrol dengan wahyu. Di sinilah kehebatan mukjiyat. Sehingga bisa mengungkapkan memang Quran itu abadi. Quran itu baru terus. Nah itulah mukjiyat. Untung Allah memberi mukjiyat ke Rasul kita itu Al-Quran. Kita bisa menikmati. Nah Rasulullah mukjiyatnya teken kayak tekennya Nabi Musa. Kalau ulani firman gitu kan. Jalbiki. Jadi tukang sulap bukan para da'i. Fuh. Gelongsor. Niki eranya itu era utak. Era berpikir. Era teknologi. Niki. Nek soro wongsa ini ya. Era utak kanan. Era utak kiri ini. Gak ibanem mukjiyatnya mipil tekennya didi ulabe. Era ini kan makin jahiliah nih. Mengapa Allah memberi mukjiyat ke Musa seperti itu? Eranya itu. Tapi era sekarang itu era berpikir. Mereka Quran ini mah era berpikir. Kita meninggalkan Quran ya otak kita tidak berfungsi. Penghuni jahannam ini mayoritas orang-orang yang tidak mengfungsikan kecerdasan. Tengsulat al-A'roh. Ayat 1. Sepitung puluh sanga. Tengsulat al-A'roh. 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 Berarti kan dungu, dungu Mereka melihat agama Islam ke orang standar Kalih wahyu, ya hanya mengeluarkan tokoh-tokoh yang dungu Yang tidak berpikir, yang sukanya mengabaikan kecerdasan Mereka melihat melihat, melihat dengan pikiran Bukan melihat dengan mata Sebab melihat dengan mata, ya ternyata banyak orang yang matanya tidak melihat Tapi tidak diwong penting Contohnya Ibnu Umi Maktum Kan Badan Saget Mirsani nih Tapi pernah pedukan Rasulullah langsung dirangkul Merhaban dikaya Ibna Umi Maktum Al-Lati Atabani Robbi Ibnu Umi Maktum Bejo temen si lo Laun tenopo Rasul Aku diseneni Allah karena kuwi Berarti derajat wutah Ini tengersani Allah kan Butan asor Sing asor kan wutah pikiran Sebatangkara miskin Tur terasing Jenenye Sing menemukan metode blaire Jangan ini dikenakan Braire Ini kan mesin Alati Metode blaire Jenenye kan nonton Lawis Lawis Braire Ini kan beton peruk nih Tapi bisa menciptakan metode Membaca tulisan Bagi orang buta Sampai sekarang Belum ada penemu berikutnya Jutaan manusia Nikilah tidak melihat dengan mata Tapi dia melihat dengan Pikiran Dengan hati Sehingga bisa menjadi manusia berguna Lakseng dikersa Kayak Al-Quran Kita melihat dengan pikiran Nek botan diarah Akan ngayi Quran Botan sabet Niku yakin Oke Karena Quran lakseng bersifat cahaya Dan bersifat ruh Quran niku ruh Wahyu niku ruh Jadi ini agama Kok menghindari Quran Mesti macet Agama niku Lek agama macet Hanya menguntungkan pemimpin Oke Mereka bisa hidup Kayak rakyat Tapi dibiayai oleh orang miskin Niki yang Yang Rasulullah Membungkar Niku kata niki Oke Agama jahiliah Sudah seperti itu Oleh-oleh Karena itu Munggu Kita Kontrol Karena saya sendiri Memang lahir Di tengah-tengah agama madhab Sehingga saya merasakan Betul Kalau tidak dikontrol Dengan wahyu Lama-lama Akan kehabisan cahaya Karena hanya berpikir Dilingkup madhab Niku Oke Kayak Pengurip Nang terowongan Jadi yang digunakan Ya Lingkaran terowongan Niku Niki lama-lama Kehabisan cahaya Sehingga gelap Gulita Tidak tahu Jalan keluar Kenapa Tidak ada Suplai cahaya Dari luar Nah Al-Quran Suplai cahaya Yang paling full Itu Al-Quran Melebihi fullnya Ihya ulu mudin Niku yakin Kuluh pengalaman Tentang Niku Full cahaya Yang ada di Al-Quran Melebihi cahaya Yang ada Di dalam Al-Hikam Karya Imam Ibnu Atauillah Al-Iskandariah Niku Ulama dari Mesir Melebihi Niku Milonek Umat Islam Mandek tenghikam Niku tetap tengh terowongan Bah Jangan Kepengen Sumpuk Tengh terowongan Jejal Nunggang sepur Kabitkan Jogja Tekan Nendilah Kulon Jilacap Kan lipati terowongan Niki Kulon Nanti Padahal Sudah ada cahaya Di dalam Kereta Niku Niku tetap Mabut Pak Padahal Sedih Terowong Urib Nang terowong Sedih Terowong Nunggang Bingung Apa Maning Nung Nunggang Ya Mesti Bingung Nilo Menora Bingung Metu Sekarang terowongan Barang Kepengen Enyi Senang Jeba Kepengen Anget Terowongan Maning Ya Kono Neng Karu Mepil Metu Niki Makin Melihat Apa Yang Sedang Terjadi Di Luar Terowongan Niku Mepil Kare Menora Jadi Israel Israel Bisa Hancur Bangkit Hancur Niku Karena Terowongan Mereka Menerima Hanya Ide Ide Gagasan Yang Ada Di Lingkaran Israel Niku Menolak Nabi Yang Lahir Di Arab Niku Yahudi Karena Keinginan Mereka Keterunan Israel Nabi Dari Israel Keterunan Yaakob Sehingga Nali Rasulullah Muncul dari Arab Mereka Menolak Terowongan Terowongan Menolak Konsep Konsep Dari Luar Akibatnya Hancur Nikilah Kehancuran Liyasu Wujuhakum Niki Lah Hamba Allah Yang kuat Niku Wah Bukan Hanya Rumah Rumah Mereka Yang Dihancurkan Bukan Hanya Wajah Mereka Yang Diberjilek Tapi Tempat Tempat Suci Mereka Juga Dihancurkan Seperti Ayat Yang Tadi Di Maroh Yang Pertama Uli Bak Sin Sadid Niki Juga Memasuki Tempat Tempat Suci Untuk Menghancurkan Dan Mengambil Kekayaan Yang Ada Di Tempat Suci Itu Wah Papan Jukoti Nek Era Awal Kejayaan Yahudi Niku Dipimpin Nabi Dawud Lan Nabi Suleman Niku Palestina Niku Masjid Memang Memang Kuaya Raya Niku Nek Sorosan Kayak Masjid Mekah Medina Jadi Slot Niku Mas Sle Mas Niku Jadi Ibu Ibu Umbrak Cok Palang Nggak Pak Satut Nggak Nih Lah Nang Indonesia Mas Untuk Nih Mbak Boyut Niku Lah Karena Mekah Malah Neng Lawang Lawang Nih Nih Niku Mas Jidil Akso Pernah Mengalami Lebih Dari Itu Sehingga Buk Itu Dihancurkan Oleh Raja Buk Tanasor Nih Teng Tafsir Tradisional Yang Era Dulu Semuanya Diambil Waliat Masjidah Di tempat Tempat-tempat Suci Dimuasuki Kekuayaan Dirapas Semua Dan Dibinasakan Kesumbungan Mereka Sebinasa Mungkin Nikilah Prediksi Allah Dan Pasti Akan Terjadi Israel Akan Mengalami Seperti Ini Wajahnya Menjadi Jelek Tempat Suci Mereka Menjadi Hancur Lebur Dan Kekayaan Mereka Menjadi Binasa Sebinasa Binasanya Nih 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 Informasi Tentang Kejayaan Dan Kehancuran Orang-orang Israel Nih Enggak Mas Tujuh Nih Jaring Rambung Yang Ketujuh Yang 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 Kedelapan Yang Yang Kedelapan Berarti Tadi Yang Ketujuh Yang Kedelapan Ini Nyambung Dengan Penggalan Yang Ketujuh Awal Yang Ketujuh Awal Ini Nyambung Yang Ketujuh Awal Ini In Ah Santum Ah Santum Li Ang Fusikum Jika Kamu Berbuat Baik Maka Konsekuensi Logis Balasan Kebaikan Yang Milik Kamu Seperti Perjalan 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 Kekalahan Atau Perjalanan Kemenangan Kita Kan Selamat Hidup Dunia Akhirat Bila Kita Di Alam Kemenangan Alam Karir Alam Kemudahan Kemudahan Kita Tetap Terkendali Tidak Sombong Tidak Arugan Inilah Rahmat Allah Karena Kita Ah Santum Tapi Saat Kita Di Alam Kemudahan Alam Kemenangan Alam Karir Alam Glemburu Rembukan Nurung Rampung Mis Oleh Bate Sawah Lor Desa Mehman Ini Kedul Desa Mehman Ini Maning Ini Kan Memang Kemudahan Tetap Terkendali Tetap Baik Nikilah Yahudi Juga Seperti Itu Nikulah Kemurahan Allah Walaupun Mereka Beleng Tapi Tetap Menilaku Baik Mereformasi Hal-hal Yang Asaktum Yang Jahat Direformasi Menjadi Lebih Baik Sistem Juga Seperti Itu Kebijakan Yang Yang Mengarah Pada Ketidakadilan Juga Kita Reformasi Yang Lebih Baik Yang Ahsantum Rahmat Allah Baru Bisa Diharapkan Oke Milo Jangan Nek Deng Teng Pusisi Sulit Niki Tetap Jangan Jahat Niki Karena Nanti Akan Gentinan Teng Alam Kemudahan Niki Hukum Allah Pasti Niki Bukan Hanya Untuk Yahudi Tapi Untuk Siapapun Di Alam Sulit Tabah Tetap Usaha Tetap Ditingkatkan Ilmunya Tetap Berdoa Sambil Sabar Niki Rahmat Allah Akan Menjadi Harapan Jangankan Ke kita Yahudi Yang Belengi Kayak Unumon Tetap Bisa Berharap Rahmat Allah Jika In Ah Santum Ah Santum Li Ang Fusiko Niki Masya Allah Kita Melihat Kasih Sayang Allah Disini Yahudi Yang Sudah Seperti Itu Israel Yang Sudah Seperti Itu Belengi Tetap Masih Ada Harapan Rahmat Ngasah Ngasah Nek Kitab Juru Miya Termasuk Kalimat Taraji Kalimat Harapan Jadi Kalau Memang Kita Eh Sanya 100% Harapan Rahmat Rahmat 100% Kalau Kita Baru Memiliki Harapan Rahmat Allah Ya Selape Persen Ya Karena Kebaikannya Selape Persen Harapan Rahmat Allah Lah Mulani Rahmat Ini Yang Berhak Mengukur Allah Bukan Ketua Rumbungan Bukan Ketua Organisasi Bukan Tapi Allah Yang Mengukur Sebaiknya Orang Itu Saya Beri Rahmat Berapa Persen Ini Allah Karena Allah Yang Maha Teliti Maha Teliti Ini Harapan Ternyata Bukan Hanya Bani Israel Tapi Bangsa Bangsa Yang Sekarang Tertindas Terutama Umat Islam Umat Islam Teng Putih Putih Tertindas Teng Bosnia Herzegovina Kayak Kayak Mis Penak Pemis Orang Berita Tapi Dolan Rana Tetap Orang Penak Apa Rohing Ya Kayak Kayak Kan Mis Penak Karena Orang Berita Tapi Jangan Dolan Rana Jadi Dimana Mana Tertindas Karena Islam Dimana Tidak Standar Dengan Wahyu Para Pemimpin Itu Tidak Merasakan Kalau Sedang Tertindas Karena Orang Ngerti Malah Malah Sabar 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 Rakyat Ditindas Pasing Sabar Sabar Malah Ayat Ayat Ikhlas Bertentangan Dengan Al-Quran Tertindas Itu Harus Beruntat Harus Membelah Diri Orang Yang Didolimi Mereka Yang Akan Diangkat Derajatnya Oleh Allah Di Alam Kekal Sana Ini Poin Yang Kesembilan Saat Mereka Didolimi Mereka Membelah Diri Dijajah Malah Maturnuhun Nanti Betah Telung Atus Seket Berarti Kan Saking Apikan Islam Saur Willan Dateng Indonesia Kan Islam Punteng Indonesia Menurut Versi Belanda Sejarah Islam Masuk Indonesia Abad Kedua Belas Tahun Seorang Atus Jadi Eropa Masuk Indonesia Guntaganti Sekitar Abad Keempat Sampai Keenam Karena Eropa Butuh Dana Besar Untuk Merubah Sistem Sehingga Kurang Biaya Harus Merampas Negara Negara Islam Yang Kekayaan Alam Itu Tinggi Indonesia Termasuk Target Terlalu 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 Tahu Ini Di Al-Quran Persis Bani Israel Zaman Nabi Musa Di Jejah Firmon Ke Terlalu Dine Palestina Subur Makmur Ini Rawani Plebu Lah Mbak Tenggeri Gengah 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 Nyelekutis Fasek Niki Ini Fasek Niki Langsung Pedut Nabi Musa Kali Santri Ini Fasek Niku Niku Tenggeri Al-Quran Jadi Karena Terjajah Terlalu Lama Orang Nerti Nagi Fasek Orang Nanti Nagi Munafek Melomen Sadar Penyadar Terbaik Niku Al-Quran Siva Unlima Fisudur Oke Kubat Penyakit Hati Yang paling Cespeleng Hanya Al-Quran Takrib Mboten Sehebat Al-Quran Sarai Takrib Tausah Unten Bajuri Unten Tetap Mboten Nyanda Dan Jangan Tamat Bajuri Kaliteng Al-Quran Makin Melihat Apa Yang Sedang Terjadi Sehingga Kita Bisa Mereformasi Perjalanan Kita Agar Kita Selamat Ketemu Allah Nasar Rabbukum Ayyar Hamakum Nikilah kasih sayang Allah Terhadap semuanya Bukan hanya Terhadap Bani Israel Yang Mau Menyadari Niki Biasanya Mereka harus Dihancurkan Buang kerut Sengsara Ingah Hingih Carakan Cane Gulong Dan Lalar Biar Mencelok Nang Nung Mas Giai Saking Sengsara Neniku Malah Nair Nabi Ternyata Allah Masih Membuka Peluang Untuk Berharap Rahmat Niki Yahudi Sengreini Wajur Memor Karena Ditampar Kali Uli Uli Baksin Sadid Wis Muis Kin Wis Orakan Karuan Kekayaan Nintek Rampung Dirampungi Kabini Walu Tabiru Malah Tabiru Kesumbungan Udah Total Wis Jekutut Angkeras Ingah Ini Allah Membangkitkan Lagi Dike Egen Berhak Oleh Rahmat Ingsun Ning Rubahlah Karakter Dike Sing Arugan Widi Rubah Menjadi Penuh Kasih Sayang Sing Diktator Widi Rubah Menjadi Menyayangi Warga Niki Niki Makin Rahmat Allah Dekok Tapi Sebalik Wain Mutum Mudna Umat Maning Rampungi Maning Dike Niki Sunnah Allah Niki Kebiasaan Allah Menciptakan Hukum Alam Nikilah Bagian dari Hukum Nek Soron Jangan Hukum Sebab Akibat Kepengen Oleh Rahmati Allah Ya Kudundu Ini Sebab Tobat Tobat Maling Kayak Yang Yahudi Niku Mani Karakter Yang Yahudi Niku Nang Quran Komplit Juru Islam Wispada Ketularan Niki Contohnya Karakter Senangan Nane Nyampur Barang Hak Karu Barang Batil Niku Mang Karakter Yang Yahudi Ya Ahlal Kitab Lima Talbisu Nal Hak Batil Batil Eh Ahli Kitab Kenang Apok Senangan Nane Nyampur Sing Hak Karu Sing Batil Nikus Sani Usah Luruh Yahudi Ng Riko Semua N Penglingkungan Kulalan Panjil Ngan Mawon Kan Saking Ngetram Peruk Barang Hak Dicampur Karu Barang Batil Contoh Ini Unten Giai Takon Kale Kulang Dan Pak Giai Kulat Jeng Takon So Dua Koke Sing Penting Akeh Korai Klas Paha Niki Niki Hukum 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 Nyampur Perkara Bener Dicampur Perkara Sing Orang Bener Niki Karakter Hukum Yahudi Ya Hukum Niki Niki Lha Nek Sing Kemungkaran Katon Kaya Dene Muludan Sampur Gendrotan Nek Bok Jah Bayi Paha Ngerti Niko Nge Nik Nikilah Nyampur Hak Nek Karakter Yahudi Tapi Islam Ketularan Lha Niki Mengapa Jauh Dari Rahmat Allah Kita Hidup Di Negeri Yang Necor Surat An Nah Niku Negeri Yang Aman Niku Nih Indonesia Kulang Ngeras Indonesia Kuryatam Mut Mainah Kuryatam Kanat Aminatan Mut Mainah Aman Kulang Kerasakan Uri Teng Indonesia Bagan Jalampurang Niki Aman Mesti Mesti Turun Dalan Nyo Wes Nara Bung Jukoti Niki Aman Kulang Bangin Pindah Nking Indonesia Nah Neng Derek B Aman Kah Mut Mainah Nenterm Nah Man Tenterm Niki Butuh Apamun Anah Teng Indonesia Apamun Wono Sobo Sing Nang Solo Radrukul Nang Wono Sobo Trukul Suntuni Karikan Niki Sing Teng Megelian Radrukul Nang Wono Sobo Trukul Suntuni Apa Purwaceng Apamun Sing Nang Kana Trukul Nang Wono Sobo Mesti Trukul Niki Israele Kepengen Keruban Niki Nabi Musa Kan Mujahada Mimbak Liha Wakisaiha Wafumiha Tengsura Bakoro Kenapa Neku Jangan Norep Nang Wono Sobo Lo Bes Kentra Urung Tau Mujahada Ya Allah Kentra Ya Allah Lo Bes Kan Urung Tau Malah Bersambung Tau Apaiu Stake Ngake Muth Mainah Amin Muth Mainah Yaktir Raghodan Minggu 5 Kanin Rezeki Neku Raghodan Melimpah Luah Dari Seluruh Arah Sekala Nasional Dari Arah Batu Bara Indonesia Ranking 7 Terbesar Dunia Podokali Emas Dari Arah Emas Indonesia Ranking 7 Dari Gas Alam Indonesia Ranking 8 Nek Dari Nekel Tembaga Ranking 5 Indonesia Neku Ditenek Butuh Kabel Sekempol Gede Neku Kabel Sekempol Neku Urung Perlu Impor Tembega Neku Karena Memang Terbesar Kelima Dunia Neku Neku Lane Karet Neku Ranking 2 Neku Indonesia Tapi Jenengan Katah Tayang Tuku Kendaraan Neku Rateng Tuku Ban Neku 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 Kan Seng Salah Udu Alam Udu Allah Sinten Neku Nyalah Pemerintah Jenengan Dicekel Ya Ya kita Sendiri Yang Salah Karena Tidak Maju Karena Dungu Lah Oleh Karena Itu Berpikir Jurn Ngerti Apa Yang Sedang Terjadi Ternyata Kita Hidup Di Indonesia Itu Luar Biasa Inilah Yang Harus Kita Pertahankan Ampun Nantos Njur Orat Tentrum Negara Kesatuan Indonesia Kan Menentramkan Njur Nanti Orat Tentrum Munggu Niku Tengsurat Anahal Ranking Satu Niku Sawit Wah Indonesia Niku Sawit Ranking Satu Dedenan Jenengan Ambeni Sub Wedangan Kopi Neganti Lengalentik Ambeni Sub Ngokok Lengalentik Segelas Segelas Indonesia Urap Bakal Kasatan Lengalentik Karena Ranking Pertama Terbesar Penghasil Sawit Di dunia Mantenin Jenengan Nek Mulu Danteng Desa Ilu Nge Mambu Bakal Resi Niki Lo sering Dini Resi Saud Paham Mulu Peresinan Niki Penghasil Lengalentik Penghasil Sawit Terbesar Terbesar Dunia Resi Dibakarkan Saking Angker Persis Penghasil Gas Alam Ini Ngaleng Kliwet Kayu Bodin Mereka Mereka Garing Ibu Ibu Terbesar Terbesar Dibakar Lengalentik Lengalentik Semprong Pitu Hidang Rau Mub Mencucu Terus Kan Jurnalet Nom Bani Nah LBG Cetet Karena Kero Mesem Mereka Jaman Bian Ya Nama Mereka Seng Eyu Nah Mereka Terus Isu Mereka Sore Mereka 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 Mencucu Semuanya Baik Kita Kontrol Agama Kita Dengan Al-Quran Niki Nginjang Satu Nginjang Kita Mengetahui Sebagian Kecil Dari Rahasia Al-Quran Yang Selama Ini Kita Apaikan Wain Utum Udna Nek Dek Umat Maning Yata Siksa Maning Kita Juga Seperti Itu Panjalan Sudah Tubat Sudah Nasuhan Dinei Kemudahan Dinei Kware Rora Kuat Maning Royal Maning Meng Luar Negeri Mesti Disiksa Maning Nih Nge Senes Njenangan Neng Teng Televisi Nge Teng Televisi Cok Beruh Teng Televisi Senes Ngen Ngan Ngan Nga Punten Nge Nge Sing Terakhir Nge Dari Empat Ayat Yang Terakhir Wajarna Jahanna Malil Kavirina Hasiro Hasiro Maknanya Penjara Jadi Jahannam Inilah Dijadikan Allah Sebagai Penjara Bagi Orang Kafir Nah Inilah Yahudi Israel Ini Ada Kesamaan Datang Datang Orang Kafir Arogansinya Ketidak Adilannya Kemudian Dolimnya Kesenangan Membuat Kerusakannya Ada Kesamaan Orang Israel Dan orang Kafir Penjaranya Sama Nanti Ditampung Oleh Allah Di Penjara Jahannam Penjara Yang Sangat Luas Sehingga Kafir Asia Yang Masuk Kesana Kafir Eropa Yang Masuk Kesana Kafir Amerika Afrika Australia Yang Masuk Kesana Ajak Kawatir Penjara Nih Ayat Ini Hiburan Bagi para Dahi Oke Karena Yang Nih Kirna Penjara Nih Wong Kafir Yafis Allah Oke Kita Dakwah Oke Dengan Alam Dunia Ya Memang Siklusnya Kapan Dia Tertindas Walaupun Bukan Orang Islam Ya Allah Akan Menolong Nanti Akan Menjadi Orang Yang Merdeka Nih Setelah Merdeka Mendapat Kemudahan Nah Kalau Terkendali Itulah Kehidupan Yang In Ah Santum Ah Santum Tapi Kebanyakan Entah Itu Keluarga Entah Itu Beribadi Entah Itu Sirkah Rumbungan Rumbungan Apa Entah Itu Partai Entah Itu Jamaat Atau Organisasi Begitu Mengalami Kemudahan Kenikmatan Yang Banyak Karir Karir Dipuja Puja Ini Mesti Arogan Ini Sudah Menjadi Hukum Alam Mereka Banyak Yang Menyalah Gunakan Kekuasaan Itu Untuk Berbuat Maksiat Disinilah Sebentar Lagi Akan Dihancurkan Allah Ini Satu depan Kita mengkaji Yang ke sembilan Innahadal qurana yahdilil latihiyya Apuam Quran ini sudah disetting Allah menjadi Petunjuk terbaik Tapi mengapa umat islam mengabaikan Berarti iblis campur tangan Campur tangan dengan mungsuh-mungsuh Islam termasuk orang Israel itu Kerjasama Bagaimana umat islam Tidak mengenal Al-Quran Mengenal tapi okur Malib lamim Malib lamim Siki alib lamim Ngesuk yah Ngesuke yah Ngesuke maning yah Persis kayak sapi Ngubengi gilingan gendong Rumang sana wisado Banget Kita sekarang seperti itu Nih Makin kuruhnya ngan Mersani Ternyata kita memang jauh dari Al-Quran Sehingga itulah yang dikendaki penjajah Sehingga tokoh-tokoh agama Bukan menjadi pemandu ke akhirat Tapi menjadi penjajah Setelah penjajah yang dengan politik itu Nih tokoh agama orang ngerti nih Gitu di penjajah Nih orang beruluh Quran nih Ngerti nih barokah maafon nih Makin tengah akhirat bertanggung jawab Nih ku yakin Duiti wong miskin Sehinggu duiti dinei Malah jaluk Malah ngutu bengsin Nih ku yakin nih Nih orang mengkuran Orang paham Sehingga agama yang jauh dari standar wahyu Maka tokoh agama akan Senderung menjadi penjajah Nih dan memuncang